assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat text effect menggunakan game nah ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di grup telegram apakah bisa membuat text effect seperti ini ya menggunakan game nah sebenarnya kalau di photoshop itu gampang caranya kita pergi ke blending option kemudian kita atur beberapa panel yang mungkin seperti befall dan sebagainya nah di game sendiri teman-teman tidak disediakan tool seperti itu tapi kita butuh namanya plugin nah plugin ini namanya skrivo ya skrivo ini di bagian effect selection itu ada namanya befall dan juga banyak sekali tambahan-tambahan yang lainnya bisa kita gunakan nah kalau teman-teman ingin gunakan ini ya silahkan download ya linknya sudah saya sertakan di deskripsi kalau misal teman-teman menggunakan windows ya disini ada caranya ya disini di bagian bawah tinggal teman-teman nanti download saja ya disini di bagian awal disini ya nah download kemudian nanti ada petunjuknya disini teman-teman ya nah untuk nyimpan scriptnya itu dimana kalau di windows 7 ataupun 10 itu di program file game share game dan script ya tinggal di apa namanya copy paste disitu kemudian bagian file game versionisnya juga sama sampai dengan gradient pattern dan sebagainya itu tinggal teman-teman ikuti petunjuknya yang ada disini ya sedangkan disini saya menggunakan linux ya nah seperti apa caranya langsung saja kita ke video tutorialnya kita pergi ke game tadi namanya kita buka file baru disini ya saya sembrakan saja disini kita klik ok kemudian disini saya akan tulis namanya befall effect misalnya befall effect oke untuk teks seperti itu biasanya kita gunakan pon pon yang tajam yaitu tinggel tinggel yang ball kemudian disini saya kasih 400 misalnya nah seperti ini oke di vefall effect kita tambah sekali satu lagi di bawah di atas hop nah disini ya kita kasih tinggel tadi ponnya kemudian disini 400 oke nah sekarang kita akan buat efek ini menjadi befall teman-teman ya nah disini kita lihat ya tidak ada menu untuk mengatur seperti itu caranya pertama kita pergi ke bagian layer sebelah kanan ini kita klik kanan lalu kita pilih alpha to selection ya pastikan teman-teman sudah aktif script punya ya seperti ini saya disini menggunakan dua plugin teman-teman ya yaitu bagian gmix gmix kt dan juga dengan script full nah disini adalah filter-filter yang mungkin sering saya gunakan untuk membuat book cover ya mungkin coloring dan sebagainya nah disini kita pergi ke bagian script full kita pilih effect section kemudian befall seperti ini nah tapi sayangnya disini teman-teman seperti ini nanti dia bakalan pergi ke Windows baru ataupun layer baru jadi ini yang tiganya disini biasanya saya ancak list semuanya ya biar nanti dia teksnya tetap berada di bagian teks ini ya tidak menjadi layer baru oke sekarang disini teknisnya ya ketebalannya saya tebalkan menjadi 30 ya kita lihat kita klik oke tuh dia proses oke nah kita lihat disini sudah ada sedikit bayangan gelap ya kita ulang lagi ya kita ulang lagi script full effect selection dan juga befall lagi kita ulangi lagi lihat prosesnya teman-teman ya oke nah sudah terlihat teman-teman ada garis hitam perbedaan antara hitam dan putih disini ya kalau misalnya teman-teman ingin mengulangin ya tanpa klik script full lagi teman-teman tinggal pilih bagian ini ya tekan ctrl plus F ya yaitu kita mengulang befall selection tadi ya kita mengulangi efek tadi kita tekan ctrl dan F ya perhatikan disini ctrl dan F tuh nah dia berjalan tuh dia merending teman-teman ya sudah terlihat efeknya disini tuh kita ulang lagi ctrl F nah ya terlihat kalau misalnya kurang kita tekan ctrl F lagi sebanyak mungkin ya sampai-sampai teman menemukan view yang pas ya nah disini sudah terlihat bagus tekan ctrl F lagi nah mungkin seperti ini temannya caranya sudah terlihat ya tinggal kita hilang seleksinya tekan ctrl A nah seperti ini ya tampilannya kalau teman-teman ingin ganti menjadi warna emas ya tinggal teman-teman ubah saja warnanya tadi yang warna ini ya coba kita ganti warna emas ya nah sini kita duplikat dulu ctrl shift D ya kita bawa ke atas seperti ini kemudian yang ini kita tekan tool A ya kita klik disini kalau misalnya di game teman-teman ya kalau kita edit teksnya maka efek tadi itu hilang ya jadi kita buat dari awal lagi klik edit nah dia akan kembali ke awal kemudian kita klik kanan di layer tadi kita pilih alpha to selection sama seperti tadi lalu kemudian disini kita cari ya bagian bucket kita klik kanan kita pilih gradient lalu disini kita cari yang gold ya yaitu emas kita cari nah disini ada golden ya lalu teman-teman tinggal arahkan seperti ini ya oke saya dapat efek emasnya kita seleksinya ini jangan hilangkan teman-teman ya pergi ke script tadi nah before selection kita klik oke saja disini itu persisnya ya nah sekarang kita lihat teman-teman ya sudah terlihat ya efek tadi tekan ctrl F ya sesering mungkin mungkin sama seperti tadi nah terlihat teman-teman seperti ini hasilnya kita tekan ctrl shift A menghilangkan seleksinya ya sudah terlihat ya Nah biar lebih bagus lagi silahkan teman-teman kreasikan sendiri seperti apa bagusnya ya mungkin backgroundnya kita ganti warnanya mungkin lebih terlihat nantinya ya kita ganti seperti ini oke nah kira-kira teman ya semoga manfaat di video kali ini dan jika teman-teman suka dengan video yang membahas tentang open source silahkan klik like share komen dan di subscribe sebagai dukungannya dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh